P.T. Pupuk Kaltim memberikan bantuan berupa mesin jahit kepada warga binaan lapas kelas 2 Bontang. Pemberian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk sinergi visi dan misi P.T. Pupuk Kaltim dengan visi-misi Pemkot Bontang. Sebanyak 20 unit mesin jahit disumbangkan P.T. Pupuk Kaltim kepada warga binaan lapas kelas 2 Bontang. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian P.T. Pupuk Kaltim melalui program CSR-nya dalam meningkatkan SDM dan pendapatan warga binaan lapas 2 Bontang. Menurut manajer program kemitraan dan binaan lingkungan PKBL, P.T. P.K.T. Dwi Pudias Mono dengan mesin jahit ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lapas untuk membina kepada para narapidana. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan SDM bagi warga binaan khususnya warga binaan wanita agar memiliki pengetahuan dan pertanggilan yang dapat bermanfaat pada saat menjalani proses pembinaan terlebih-lebih setelah dipas kembali ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 3 Bontang Heru Yuswanto berterima kasih kepada P.T. Pupuk Kaltim yang telah menjalin kebersamaan dengan lapas guna ikut mendukung program produktivitas lapas kota Bontang. Mudah-mudahan pelatihan ini tidak berhenti pelatihan menjahit, ke depan kita juga berharap mungkin ada pelatihan-pelatihan lain karena banyak warga binaan kami yang belum bisa menerima keterampilan secara keseluruhan. Mungkin nanti ke depan ada pelatihan-pelatihan yang lain Pak, nanti mudah-mudahan kita doakan ya Pak, harus sehat, bisa membaikkan ilmunya dari kita ya. Acara tersebut digelar di Aula Lapas kelas 3 Bontang, Selasa 30 Agustus kemarin. Ada pun jumlah peserta mencapai 20 orang dengan waktu pelaksanaan selama 10 hari. Sebagai alat untuk mengembangkan potensi para peserta hingga mahir dalam menjahit. Demikian Exposka Tim melaporkan.